Intro Lo akan menghadapi Kalo gue bilang monster ya Aditya Ginting ini sosok monster kalo gue liat Monster dari Tanah Karo Memang dia monster Tapi ya setiap monster Pasti ada superhero nya gitu Aku dapet Di satu momen, satu titik Bener-bener malas banget buat Ya bener, jenuh Pikir aja bro, udah berapa tahun Kita seperti ini loh Maksudnya, kalo dari saya Untuk juara di kelas flyweight Pensiun aja gitu Karena kasihan Tapi kalo pensiun ntar gak ketemu elu bro Pensiunnya kalo udah ketemu saya Mungkin bahasanya aku harus bilang Aku akan mempensiunkan Raja di kelas flyweight nanti Zenwalk Aditya Horiato The Blue Corner From Suryajin Fight Club Bener Bruce Lee Basulata Let's go Lemes banget bro Ya diet bro Lagi cutting ya Lagi diet Biasa Aman Udah in? Dikit lagi Dikit lagi Jumatnya pagi kan harus nimbang Jadi harus Konsentrasi penuh ini Poin paling penting itu Timbangan dulu masuk Baru nomor duanya yang penting Udah siap Tempur Saya itu Jarang, maksudnya bukan jarang sih Hampir gak pernah ini Gak pernah over Timbanganku Jadi Jangan sampe over Makanya harus konsen dulu buat berat Sabtunya itu fight pasti Maksimal Nah kuliat nih Billy itu sosok Fighter yang cerdas Kenapa gue bilang Sosok fighter yang cerdas Karena gak semua Fighter Bisa ngatur ini Misalkan nih Contoh Ada beberapa Fighter yang cuman fokus Latihan keras Tapi tidak latihan cerdas Nah Billy ini kuliat Yang Tipe kedua nih Yang latihan cerdas Jadi latihan kerasnya Mungkin udah dipake Periode waktu ya Jadi udah gak keras lagi nih Deket-deket nih Lebih ke Kuliat lebih ke santai nih Arah latihannya Lebih ke relax aja sih Jaga kondisi Karena kan untuk Strategi Untuk semua teknik Kita udah pelajari Di game Ngapain lagi kita harus Susah-susah disini Jadi Kalau Mungkin Menurut penilaian orang Aku mungkin Fighter yang cerdas Mungkin ya Penilaian dari orang lain ya Aku Mungkin gak bisa simpulkan Oh aku Ini cerdas loh Ya Aku gak bisa simpulkan Seperti itu Tapi mungkin itu penilaian Orang lain Orang Gak mungkin dong ngomong Gue cerdas Gak mungkin Orang lain yang menilai Biar orang lain aja Yang menilai Biar Apa Ya Aku lebih rendah hati aja Pernah gak sih Kayak Billy Misalkan deket Pertandingan Terus cancel pertandingan Gara-gara cedera gitu Pernah gak? Gak pernah sih Aku cancel pertandingan Cuman kalau cedera itu sering Cuman Ya Untuk cederanya Usahakan Jangan sampai Ada yang tau Apalagi lawan kita Semaksimal mungkin itu Harus rapet banget Informasinya Jangan boco Sekalipun ditendang cederanya Atau kena pukulan Apapun itu Sebisanya mungkin ditahan Iya Karena Ya Kalau misalnya kita udah Udah lemah duluan Gara-gara cedera Ya Mindset kita Mental kita udah Drop itu pasti Dan lawan Wah ini lawan gue lagi Gak siap nih Makanya kadang cedera saya Kena pukulan Atau kena ini Tapi Semaksimal mungkin Aku bisa tahan Tahan aja Jangan ditunjukin Jadi belum pernah Cancel fight Belum pernah ya Untuk cancel gak pernah Ya itu makanya Gue berani menyimpulkan Lo tuh Latihan cerdas Karena gak sampai Di titik dimana Lo cancel fight Gitu Itu Billy sebenarnya Nah ini Lo akan menghadapi Kalau gue bilang Monster ya Aditya Ginting ini Sosok monster Kalau gue liat Monster dari Tanah Karu Memang dia monster Tapi ya Setiap monster Pasti ada Super hero nya gitu Kalau kayak di Apa ya Ultraman Ultraman ya Monsternya kan ada Tapi ada Ultraman nya Aku Ultraman nya Iya 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 Kemarin juga ada Monster Tiger Karu Udah lo tak lu kan Monster juga Cuman kan Ya Tapi heran juga sih Aku tuh paling banyak ketemu Dari Suku Medan Sering banget Aku ketemu mereka Cuman Ya Masih Keberuntungan masih Ada sama saya Tapi Medan keras-keras Medan keras-keras Aku udah ngerasain Gimana fight sama mereka Aku respect banget Sama mereka Petarung yang kuat Dan Gigi pokoknya Betul Kalau aku liat kemarin Pas face off Lawan Aditya gini kan Dia Kayak udah Di depan lo tuh Udah keluar semua Kuratnya Ayo siapa mau makan Dia mau makan Kita kayak apa ya Perang mental aja Disitu Jadi Ya kita tinggal liat Siapa mentalnya Lebih bagus Ya pasti Akan Siap untuk hari Sabtu nanti Otomatis Ya Untuk ngangkat juga Mental kita Biar lebih berani Gitu Kalau lo liat Sosok Aditya ginting Di mata lo Fighter seperti apa dia Dia Yang tadi udah dibilang Fighternya Mungkin Dia orangnya Keras Kuat Monster Tapi ingat Monster itu Pasti akan ada Hero nya Super hero yang kalian Super hero Kalau kayak kemarin Yang ada Mungkin ada Julukannya dia Tiger Kan Macan Setiap Mungkin Kalau Ya aku simpulkan Macan dalam kebun binatang Ya pasti Ada pawangnya Macan siapa nih Siapa macan nih Ya kayak si Tau sendiri kan Yang suka bikin gadu itu Bikin rusuh Di Brando Iya bisa jadi Itu kan rival lo juga Oke Betul-betul Gue yang belum menaklukkan dia Gue belum berhasil Jadi pawang dia Makanya kamu Harus nanya ke saya Gimana cara menaklukkan pawang Ya apa Si macan itu Jadi ada Tekniknya menaklukkan Tiger Karone ya Jadi Pokoknya harus main Cerdas aja Kalau pas kemarin Gue podcast si Brando Disini Kenapa lo bisa Ditaklukkan sama Billy Itu pal Strategiku Gue kasih semua ke dia pal Dia bilang gitu Jadi senjata makan Tuhan Dia bilang begitu Nggak dia Mungkin Merasa percaya dirinya Udah tinggi Karena pernah ngalahin saya juga kan Dicekek saya kemarin Cekekan macan gitu Cuman ya Gue bilang lagi Itu tidak akan terulang kembali Karena Aku akan kembali dengan Membius Macan yang Ya sekarang kan terbukti Dia tidur waktu Aku balas kedua Dia tidur Betul-betul Udah kena bius Itu akhirnya Brando Ngerasain apa yang Gue rasain Anggaplah Intinya kita Membalaskan dendam Lu bro Aku membalaskan dendam Itu kocak Itu kocak Tapi gue juga pengen Balas juga Sebenarnya Atur aja Gampang sih Tinggal hubungin aja OneDrive OneDrive sudah menghubungi Sebenarnya Cuman belum Belum terjadi Make a deal Oh yaudah Celebrity fight aja kan Kan udah Udah artis kayaknya Lebay Dan ini Kemarin kan Sempat kita kupas tuh Bagaimana Tegar Karo Lo taklukan Dan dia Curhat ke gue bro Dia bilang Wah Si Billy itu Aku dulu Kukasih tau Pas dia lawan Gunawan Jadi Semua trik-trikku tuh Mengalahkan Gunawan itu Kukasih semua ke Billy Jadi Teknikku dibuat ngalahin aku Dia bilang gitu Ya siapa suruh dia bocorin Kesatakan tekniknya Janganlah Kita kan musuhan Nanti Bahaya itu jadinya Kalo bocorin Ya kayak Gimana ya Kita mau perang Terus Ya informasi strategi Kita udah bocor Ke pihak lawan Ya Nyerahkan diri Itu istilahnya Pokoknya Jangan pernah Memberikan informasi Apapun Dia salah dia Soalnya dia kan Dendam sama Gunawan Dia gak berhasil Ngalain Gunawan Tapi waktu Aku ngalahin dia Kan aku gak Dapet bocoran Dari kamu juga Kan Si Brando gini Aku ya Yang penting Udah terbalaskan ya Impas puas Lu ya Seneng banget Lihat sih 70% Kepuasan gue Udah terlambiaskan Lewat lu Tinggal 30% Nya lagi nih Gue sendiri yang Buat Atur aja waktu Ntar aku Aku pasti di pihakmu lah Nanti gue bocorin Cara menakluk Menaklukkan Tiger Karo ya Tapi Sebenernya gue Beberapa kali Kemarin tuh Mau langsung Saywar call out Ke dia Cuman akhir-akhir ini Dia sering kalah-kalah Jadi malas aku Udah tua kayaknya Masih muda Lebih muda dari gue dia Ya badan bisa Keliatan lebih muda Tapi kan Dalemnya udah tua Iya Liat aja kan Giginya udah Udah diganti emas itu Udah rontok kayaknya Maaf nih Macannya Abang macan maaf ya Iya Gitu Nah dulu lu kan Apa ya Senyap Lu tiba-tiba Di Bali Itu latihan Sama Sinergi Sinergi BJJ Terus bener-bener Lu rahasiakan itu Tiba-tiba Pas lu Knock out Brando Baru lu kasih tau Sebenernya lu latihan Di sana Kalau itu sih Aku kan mempelajari Sebelum Apa ya Aku kan pernah kalah Sekali sama dia Kena cekekan Dari situ Aku merasa Wah ini PR banget Buat saya nih Jadi Bagaimanapun caranya Aku harus bisa Pokoknya Harus bisa Belajar BJJ ini Belajar kuncian Karena kalau gini Terus Kan udah ada pengalaman Jadi mungkin Fight-fight saya Selanjutnya Lawan mungkin akan Wah si Billy ini Pasti Gampang lah Buat Ngalain dia Pasti Kunci aja Nah Untuk itu Aku kepikiran Kan setelah kalah Sama Brando Pokoknya ya Aku target Harus Belajar Makanya Dari situ Saya pengen Ke Bali Aku Nyari Sesana Yang mungkin Bagus Untuk saya Cocok Buat saya Dan ketemulah Di Sinergy Aku cocok Sama Prof Niko Dan Saya latihan Tetapi Aku gak berani Expose Gak Gak inilah Intinya Apa ya Informasi itu Jangan dulu bocor Intinya ini Bener-bener penting Buat aku Pokoknya Jangan sampai bocor Waktu Aku Sebelum ketemu Brando Yang kedua nih Tiba-tiba kan Ketemu kedua Kaget dia Kok ground aku Makin Bagus Iya Kontrol dia Sepanjang ronde Betul Aku mainin kan Kaget dia Dari situ Kuliah terhaut wajahnya Kayak bingung gitu Oh Kena Shock dia Iya shock Akhirnya dia gak berani kan Buat main aku Ajak aku main ke bawah Nah dari situ dia Kena jebakan Batman juga Dia pikir mungkin Oh Ya udah Adu striking aja Ya padahal Basic aku memang Suka baku-pukul Baku tendang kan Itu di dunia lu malah Apalagi Dari segi jangkauan juga Udah kalah Dari segi ininya Pastilah Habis si Brando Makanya bener Timing aku Taktik aku Udah Udah aku Ukur gitu Kemampuannya dia Jadi PR aku itu Kenapa aku Pergi ke Bali Untuk belajar BJJ Karena Pernah mengalami Pahitnya Di kunci gitu Pahitnya Oh gini ya Kena cek Padahal Setelah aku Liatin BJJ Aku Jadi kayak Easy banget ya Easy apa Gampang banget Sebenernya Buat keluar dari Kuncian-kuncian itu Nah itulah Buat fighter-fighter Jangan cuman Mengendalkan Striking doang Atau Oh saya nih Juara SEA Games Juara Olimpiada Atau juara Percuma Di One Pride tuh Banyak yang Jago-jago striking Banyak ini Tapi Kalahnya pasti apa Gerak Kunci aja Kunci aja Simple sih Nah makanya Masukkan mungkin Buat temen-temen Fighter yang lain juga Belajar untuk semuanya Karena kita MMA Kalau mungkin Striking ya Kamu Oke lah Tapi kalau untuk MMA Bum tentu Wajib Ground fight Submission Lu harus ngerti Harus ngerti Makanya Masukkan aja sih Buat temen-temen Dan Dili ini Tipikal Yang Orang Belajar dari Kesalahan Banget Ya Itu terbukti Yang tadi lo lawan Brando Yang lo kalah Dari Brando Dan lo Apa nih yang salah Dari gue Apa yang belum gue pelajarin Apa yang harus gue lengkapin Terus juga Awal debut lo Di One Pride Itu lo kalah Melawan Zainuddin Iya benar Jadi Tipikal orang Yang belajar Dari kesalahan Ceritakan dong Ke netizen Kenapa lo tuh Sama kekalahan Malah Membuat lo bangkit Bukannya malah terpuruk Kayak misalkan Ya ini bukan jalan gue Kali gue kalah Udah deh gue stop sini Kenapa lo gak stop gitu Kenapa lo memilih Untuk bangkit Ya Gimana ya Jelasinnya itu Karena mungkin Dari saya pribadi Adalah orang yang Tipikalnya Gak mudah menyerah Gitu aja Aku semakin Mungkin Pada waktu itu Ketika aku kalah Aku malah jadi penasaran Padahal aku kan Udah pikir Wah Aku ini Udah jago-jago Di kampung Kok kalah disini Jadi Jadi aku tipikal orangnya Yang kayak penasaran gitu Jadi sebelum Apa yang Tujuan saya tercapai Tapi aku yakin bisa Terus Masih belum ini Maksudnya masih gagal Aku pasti coba lagi Dan Motivasi buat saya sih Sebenarnya Jadi Ketika saya coba Kedua kalinya Menang Ketiga Menang Empat Eh Malah keasikan Jadi Jadi kayak gini nih Di zona nyaman Menang Dan mulailah Dari situ kan Mungkin faktor-faktornya Pada masih baru Jadi untuk Dari skill ground Belum MMA lah Tapi tiba Sama orang yang Menghajar saya Dengan Apa yang rasa Apa Kekurangan saya Disitu jadi Pukulan lagi Wah Kok kalah lagi Berarti ini nih Masih kurang Kenasaran lagi Kekalahan kedua lo Lawan siapa? Si Ini Brando malah Kekalahan kedua lo Lawan Brando Iya Brando Jadi Itu lo skill lo Belum komplit ya Baru striking doang Jadi dari situ Dapat pelajaran lagi Oh Ground kamu kurang Kuncian kamu kurang Nah Aku jadi penasaran Oh gitu Nah Setelah itu Makanya Konek sama cerita yang tadi Aku diem-diem ke Bali Latihan BJJ Nah Abis itu Setelah itu Aku balas Oh gini doang Menang Menang lagi Menang Menang lagi Menang lagi Betul-betul Tiba-tiba Kalah lagi Wah Perah gue Apa lagi nih Jadi Semakin mungkin Aku kalah Itu Jadi motivasi saya Untuk belajar Kekurangan saya Apa sih sebenarnya Jadi membuat Kekalahan Untuk jadi motivasi Bener Biar Kita memperbaiki Apa yang kurang Yang udah ada Di diri Saya misalnya Kelebihan saya Mungkin Dari segi striking Dan lain-lain Atau dari segi Apapun Itu udah bagus Tapi ketika Dipertemukan Dengan sesuatu Yang kurang Yaitu Kurang itu Kita perbaikin Fokus aja Dulu Perbaikin Kurangnya Ini tetap Dipertahanin Latihan Buat Apa sih Kayak Kita bisa Nendang Pukul Tetap Dipertahankan Maksudnya Tapi kalau kurang Aku lebih genjot Untuk Semangat Latihan disitu Yang kurang-kurangnya Itu Dan Nama Bili Pak Sulatan Itu mulai Terdengar Mulai dikenal Orang itu Setelah Lo mengalahkan Raja terakhir Kalau gue bilang Gunawan itu Nggak pernah kalah Juara abadi Kalau di OnePret ada gelarnya Juara abadi Itu Nama seorang Bili Pak Sulatan Naik Setelah mengalahkan Gunawan Benar Aku sih sebenarnya Nggak nyangka juga sih Bisa ngalahin dia Karena Waktu itu Kupikir Karena apa ya Aku kan sebenarnya Sama Brando itu Kayak Jatahnya Brando Itu sebenarnya Lawan Gunawan Iya Karena kan Karena habis ngalahin lu Iya Harus habis ngalahin saya Jadi itu jatahnya Brando Buat Lawan Gunawan Tapi Brandonya Cuman Brandonya Nolak rejeki Jadi rejekinya Kelempar ke saya Makanya Dan aku Itu Orangnya Kayak Berani Ngambil resiko Gue juga sih Kayak Ya udahlah Maju terus aja Apapun yang di depan Mau Mau kalah Menang Itu yang penting Harus coba aja dulu Sempat sih Sebenarnya Pesimis Untuk Lawan Gunawan Gitu Ini orang menang Menang terus Iya Karena melihat Sosoknya ini Betul Ngalahin Brando aja Kualahan Maksudnya Untuk Brando aja Lawan Sang juara ini Kualahan Gak berkutik Apalagi saya Yang di kalahin Sama Brando Jadi Kayak Gimana ya Sempat Pesimis juga sih Sempat Wah Yaudahlah Yang penting Main aja Yang penting Udah Tampil maksimal Udah Kasian terbaik Udah lah Tapi pas Setelah diperhadapkan Langsung Dengan Gunawan Ketika fight Aku rasa kok Kok kayak Easy banget ya Gampang banget Ngalahin Gunawan Jadi kayak Ini udah Rezeki Rezeki saya Mungkin ya Karena Di benak saya itu Pikiran saya Gak mungkin menang Gak mungkin menang Karena Gunawan Kita udah tau Temen-temen juga Waktu itu kan Udah tau Mungkin saya Prediksinya Mungkin kalau dikasih Prediksi 20% lah Buat saya 80% Buat Gunawan Buat menang Untuk vote ya Dan mungkin Saya liat juga Temen-temen One fight Lebih Mengunggulkan Mengunggulkan Condong kesana Aku malah kayak Ah udah lah Yuk Yang penting Udah hitam ya Udah Gak diperhitungkan Tapi setelah Aku mengalahkan dia Wah kebuka kan Mata-mata Temen-temen Semua Bisa ternyata Dan waktu itu Gue liat Masa lo tuh Sangat siap Iya Kering Besar Karena Saya Latihan lebih Keras mungkin ya Karena itu Motivasi Buat Gelar sabuk Jadi Bener-bener Walaupun Yang ngerasa Oh kamu itu Underdog Atau kayak Kamu itu Kuda hitam Atau apalah istilahnya Kayak cuman Dikasih aja gitu Buat naikin dia Tapi aku latihannya Juga gak main-main Aku selalu serius Dalam latihan Selalu memberikan Performa terbaik saya Dan di Fight itu juga Aku Tampil All out Pokoknya Semua yang Kemampuan saya Itu saya Berikan Jadi ya Wajar Kalau misalnya Saya memang Kelihatan lebih siap Karena Ada motivasi Tersendiri Disitu Yaitu Sabuk Juaranya Kalau gak ada motivasi Ngapain aku Capek-capek Latihan Dan Main aja Disitu Lo meruntuhkan Masa kejayaan Seorang Gunawan Setelah itu Gunawan Aduh Pelan-pelan Mulai hilang Dari peredaran Jadi langsung Secara Segi prestasi Di profesional Mulai menurun Semenjak kalah Dari Billy Pasulatan Jadi sebenernya Gue penasaran juga Mengorek Mas Gunawan Apa yang terjadi Setelah didobok Brak sama Billy Kenapa langsung drop Nasaran aku juga Aku sebenernya juga Dengar dari temen-temen Kayak gitu Jadi kayak Semenjak Kalah dari saya Dia udah mulai ngedrop Atau mungkin Udah masanya Kayaknya Udah Udah Apa ya Udah habislah Masanya dia Bener sih Kita lebih percaya Dari itu aja Maksudnya Daripada kan Ya mungkin Lebih lama Kasian juga kan Lebih baik Pensiun aja Cari fokus yang lain Berbisnis Atau Jadi apa Kayak itu Lebih Lebih bagus sih Kalau Saran saya Karena Percuma juga Buat fight-fight Sekarang ini Karena ya Kita udah Lihat sendiri Dari segi performa Udah Menurun Mungkin ya Udah umur ya Udah umur Itu dia Berarti kan Menunjukkan bahwa Industri ini Setiap masa Ada orang Ya bener Setiap orang Ada masanya Pasti Apakah sosok Seorang Billy Sudah mempersiapkan Itu juga Ya pastinya ya Karena saya juga Berpikir Gak selamanya Saya ada di dunia ini Pasti suatu saat Aku akan Ya Ada di posisinya Kayak Gunawan Akan ngedrop Akan inilah Tetapi Di pikiran saya Sebelum itu terjadi Saya harus Istirahat Di puncak kejayaan Jadi Apa ya Sebenarnya Ya ini Aku Buka-bukaan juga Sama brother Soal Sebenarnya Waktu terakhir Aku udah Ngobrol sama istriku Buat aku mau istirahat Buat pensiun Di dunia MMA Tapi Aku bilang Malah berantem Gak dikasih Sama dia Dia bilang Kok pensiun Udah sampai sini Kamu Udah Ini Karena Waktu fight Lawan Adi Popeye pun Kemarin Aku bilang Ya udah Ini terakhir ya Last fight Ya last fight aku Biar Apa ya Biar masih ada Namaku Ini Jangan gitu Aku Pokoknya berargumen lah Sama istriku Maksudnya bilang Kamu target kamu itu Harus dapat sabuk Ya udah Pokoknya Dapat sabuk itu Pikirin Nanti ya Kamu pikirkan lagi Seperti apa Nanti Pasti Kalau dapat sabuk Berubah lagi Pikirannya Nanti Nggak Aku pensiun aja Nanti Udah Kerasa kayak Udah lah Udah Sebenernya aku juga sih Kalau Ya Jujur-jujuran aja Aku sebenernya Capek juga Buat latihan Sebenernya Aku dapat Di satu momen Satu titik Bener-bener Malas banget Buat latihannya Bener Jenuh Pikir aja bro Udah berapa Berapa tahun Kita seperti ini Maksudnya Udah bosen Udah jenuh Latihan Kadang di sesi Latihan Pas capek-capeknya Pengen Berontak Sama diri sendiri Pengen Apa ya Pengen Pokoknya Tinggalin aja Masa bodoh Mau ada pelatih Pergi Tinggalin Tapi Ya hanya dalam pikiran Sama hati aku Cuman Capek banget Latihan gini terus Pengennya Mau cepet-cepet Pensiun Cuman pas Mau ngobrol Sama istri Soal pensiun Malah berantem Jadi Apa Apa yang ada Dalam pikiran istri Ketika Lu mau pensiun Yang Ya Waktu kita Argumen gitu Yang dipikirkannya Mungkin Saya Harus Dapet tujuan saya Sih sebenarnya Goal saya Kan Tujuan saya Waktu dulu Saya ngobrol sama dia Harus menjadi Raja di dua divisi Harus Bisa mendapatkan Sabuk di kelas Flyweight Dan lain-lain Katanya Tujuan kamu Belum tercapai Masa kamu udah Mau berhenti Jadi Kamu harus capai dulu Kalau kamu udah capai Terserah kamu aja Mau pensiun atau enggak Terserah kamu Tapi Nanti pasti berubah lagi Pikirannya Kalau udah Sampai kesitu Tapi gue pikir-pikir Nanti kita lihat aja Kedepat Tapi target aku sih Sebenarnya Aku bilang ke dia Yaudah Kalau memang Misalnya ini Berlanjut Mungkin Umur 35 Mau kita Juara Atau gimana pun Atau maupun Berantem atau enggak Aku mau istirahat 35 Di umur 35 Lo membatasi diri lo Di 35 Iya Umur 35 Aku udah mau Berhenti dari Apapun hasilnya Apapun hasilnya Mau di Mau di puncak Tapi target aku Berada di puncak sih Ketika aku istirahat Memang target aku Harus ada di puncak Biar Apa ya Namanya baik juga Saya bisa Lebih panjang lagi Lebih banyak orang Yang percaya Jadi Bilih dikenang Sebagai champion Seperti itu Bener Kayak Kabib dong Jadi istirahatnya Di puncak kejayaannya Iya kan Jangan nanti Kalah Terus Istirahat Atau gimana Jadi target aku 35 sih Buat istirahat Mau lebih fokus Ke usaha Bisnis Dan lain-lain Lebih fokus Ke keluarga juga Kasian anak-anak saya Kadang Ya Lebih butuh Banyak perhatian saya Lebih banyak butuh Ininya Kasih sayang juga Kadang Kalau lagi capek-capeknya Latihan Kadang Ya cuman hiburannya Cuman mereka aja Jadi Waktu juga Tersita Sama Anak-anak Jadi target 35 sih Nah ini kan Yang gue liat juga Dari sosok Bilih Bener Ini lo dedikasikan Seluruh hidup lo Untuk industri ini Untuk MME ini Apa yang lo liat Dari MME ini bro Apa ya Kalau dari saya Yang kuliat Sebenarnya Tempat saya Udah disini Tempat saya Udah disini Penghasilan Saya dari sini Pekerjaan Saya ada disini Dan semua Yang Apa yang saya dapatkan Semua Lebih banyak Dari sini juga Jadi Kalau bukan karena ini Mungkin Siapa sih Bilih di kampung Ya Jadi kayak mungkin Lebih ke Condong ke Anak-anak yang Biasa aja Teman-teman yang Biasa aja Pergaulan Dan lain-lain Mungkin ya bisa Lebih ke Kenakalan Anak-anak kampung lah Jadi preman Atau apa Kan Seperti itu Jadi Ketika saya berhasil Di dunia ini Saya pikir Ini peluang saya Untuk Menghadapi Masa depan Nantinya Gitu Jadi Istri saya Saya ajak Jadi fighter MMA Padahal Waduh Pokoknya Apa ya Istri saya itu Lebih kayak Kayak Aku gak ngajak dia Tapi dia Lebih Lebih Mau Termotivasi Ya termotivasi Dari saya juga Buat Ikut dengan saya Padahal Basisnya Bukan disitu Dia gak Apa ya Kan dia Lulusannya Teknik sipil Teknik sipil Ya biasa Di dunia Proyek-proyek Gitu dia Kerjaannya Jadi Bertolak belakang Gitu Jadi Berseberangan Waktu dulu Waktu dulu Dia Waktu pacaran Aku yang Ngantar dia Ke tempat Proyek Tempat Pekerjaannya Dia Tempat Bangunan Atau Di Jalan-jalan Ngantar dia Terus Tiba-tiba Jadi Fighter Gini Kan Temen-temen Kantornya Kaget Wah Kamu dari Profesi Bingung Kan Namanya Juga Hidup Kenapa Terjun di Dunia yang Semua ini Jadi Gimana Gitu Tapi Lewat disitu Ekonomi Kita Lebih Bagus Jadi Jadi Kayak Aku Nih Fight Dapat Duit Istri saya Fight Dapat Duit Jadi Kayak Kita Saling Bantu-membantu Gitu Jadi Selain Fight Juga Ada Si Usaha-usaha Yang Lain Apa Kita Gak Lebih Ke kerjaan Ke orang lain Lebih Ada Usaha Sendiri Jadi Kayak Terbantu Ini Kayak Cuman Sekedar Hobi Kita Hobi Cuman Dari Sini Aku Ngerasa Perekonomian Kita Kayak Lebih Lebih Bagus Dari Waktu Sebelum Aku Jadi Fighter Apa Dampak MMA ini Ke Perekonomian Lo Apa Ngaruhnya Kalau Dari Berbagai Sisi Segi Siang Kuliat Dari Nama Baik Saya Nama Baik Nama Baik Apalagi Di kampung Ini Saya Dari Kampung Kampung Dari Kampung Kan Istilahnya Kalau Jadi Artis Di kampung Makanya Kadang Kalau Aku Ke Bandara Awal Awalnya Memang Wow Banget Tapi Lama Lama Kaya Udah Rasa Rasa Apa Ya Malah Waktu Dulu Kan Kita Buka Aku Juara Balik Pas Pulang Kampung Tapi Kayak Mau Sembunyi Sembunyi Aja Enggak Kesini Kesini Karena Sering Minta Foto Dan lain Lain Jadi Kayak Apa Ya Udah Kayak Nama Baiknya Kita Udah Banyak Dikenal Apalagi Di Provinsi Saya Sulawesi Utara Jadi Ketemu Orang Panggil Nama Saya Billy Oh Champion Tapi Aku Nggak Kenalin Siapa Ini Makanya Dari segi Nama Baik Aku Terbantu Jadi Orang Juga Mau Bisnis Sama Billy Percaya Terus Membuka Relasi Juga Sama Orang Orang Yang Lebih Sebenarnya Lebih Sukses Dari Saya Bisa Dibilang Jadi Kalau Aku Ada Disini Aku Ketemu Orang Disini Kita Membangun Rasa Kepercayaan Dan Lain Lain Akhirnya Justru Bisa Membuat Kita Lebih Luas Pergaulannya Relasinya Dan Dari Situ Rezeki Terbuka Buat Saya Gue Sepakat Tentang Bener Makanya Kalau Ngebantu Atau Nggak Di MME Ini Ngebantu Sangat Ngebantu Sangat Berarti Ini Sebenarnya Tergantung Bagaimana Kita Mensikapi Industri MME Ini Bener Bro Kalau Misalnya Buat Faktor Faktor Yang Lain Yang Mungkin Motivasinya Hanya Sekedar Mungkin Oh Fight Dapet Cuan Ini Dan Lain Lain Itu Salah Sebenarnya Salah Itu Ada Masa Depan Disitunya Jangan Jangan Fokus Ke Duit Bener Fokus Ke Dampak Bener Bener Nah Kita Nggak Minta 10-5 Tahun Kedepan Kita Nggak Tahu Kan Bisa Aja Udah Banyak Yang Ngenal Kita Nyalek Di Tempat Kita Kan Mau Jadi Apa Kek Dewan Atau Pernah Ditawarin Udah Berapa Kali Aku Malah Malah Nggak Nggak Bilang Tapi Ada Orang Yang Oh Aku Pengen Jadi Tim Suksesnya Ini Tapi Aku Pikir Waduh Brother Belum Saatnya Belum Saatnya Aku Malah Mau Lebih Fokusnya Ke Dunia Saya Ini Aja Dulu Mungkin Kalau Aku Udah Pensiun Aku Udah Istirahat Ya Bisa Dipikirkan Lagi Tapi Kalau Untuk Sekarang Ntar Kalau Aku Di Dewan Gimana Ngurusnya Latihan Ini Gimana Nama Saya Nanti Kalau Malah Latihan Lagi Ngedrop Akhirnya Hilang Malah Kesempatan Buat Ini Jadi Aku Lebih Fokusnya Mungkin Lebih Ke Dimana Saya Berada MMA Ini Setelah Itu Mungkin Ya Terserah Mau Jadi Apa Bisnis Atau Mau Jadi Apapun Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Mungkin Kita Gak Tau Kan Kedepannya Ada Bau Nyalek Jadi Kayak Abang Kita Yang Satu Dia trauma Gak Mau lagi Bilangnya Gak Tau Dia Bila trauma Lo Masih Mau Nyalek Gak 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 Nyerah Gitu Bilang Abang Rudy Ayo Jangan nyerah Baru sekali Presiden kita aja Gak nyerah Nyerah Baru sekali Nyerah Baru sekali Lemah Memang Itu Saya jadi Inspirasi Juga Sebenarnya Sama Prabowo Gagal Bangkit Lagi Kalau berhenti Habislah Benar Coba kalau Misalnya Ketiga ini Dia berhenti Udah Kapok Udah Trauma Gak Mungkin Dia presiden Sekarang Gak Mungkin Iya kan Kenapa kita jadi ngomongin presiden Iya Bener Karena mungkin berkaitan Dari sisi yang Pengalaman hidup lo relate Nyambung lah Dari sisi Apa ya Semangat Pantang menyerah itu Mungkin connectnya ke situ Ke fighter Masuk banget Pak Prabowo Bener Jangan menyerah Mudah-mudahan Pak Prabowo Support kita ini para fighter Apalagi udah jadi presiden Pokoknya MMA di Indonesia Pokoknya harus maju Kemarin kan sempet ngasih dukungan ke Billy tuh Lihat video Lihat video Iya Disebut nama pertama kali Billy Pak Sulatan Oleh Prabowo Sebenernya ada rasa kebanggaan sendiri sih Bisa Disampaikan Apalagi dengan Ada video ini nanti kita tampilin ya Presiden Presiden Seorang presiden Yang support atlet Itu bener-bener Kuliat Motivasinya beda kita juga ya Jadi kayak Aura kita lebih kayak kebakar Wah Semangatnya Iya bener Ya mudah-mudahan ya Di Masa Pemimpinannya Pak Prabowo ini Para atlet bisa lebih disejahterakan lagi Amin Ya karena Apa sih yang bisa mengangkat Harkat dan mertawat bangsa Selain olahraga Bangsa yang maju dinilai dari Olahraganya Bener bro Karena Ketika kita fight di luar negara kita Ketika kita jadi juara Otomatis Hanya disitu Kesempatan kita buat Lagu Indonesia Dinyanyikan di negara lain Hanya atlet yang bisa mengembarkan Merah putih di luar sana Di negara lain Bener Sama negara Terus Lagu kebangsaan Indonesia Bisa dinyanyikan Lewat olahraga Di negara lain Itu kan Suatu kebanggaan Berarti pahlawan juga Pahlawan Pahlawan olahraga Iya Jadi Ya doakan sama-sama aja Kita berharap sih Semoga ke depannya Para atlet itu Disejahterakan Karena Lo tau sendiri kan bro Dari Mungkin segi Apa ya Finansial Kadang kalo mungkin atlet yang biasa Ngerasa cukup Tapi kalo Ya sekelas lu lah bro Brother Gak mungkin lo disamain kayak Fighter-fighter yang masih pemula gitu Untuk dari segi Mau gak lo Gak kan Intinya ya Lebih Menghargai lah Mau amatir Atau profesional Ya Mau daerah Atau apapun Udah bela negara Intinya Fighter itu Atau mungkin Olahragaun itu Harus lebih disejahterakan Sebenarnya Nah ini aku juga penasaran banget Profesi Bili Pak Sulatan Sebelum menjadi atlet MMA itu Apa sih? Profesi aku Aku liat loh Di VT One Pride Aku liat loh di VT One Pride Apa dong Profesinya Pake gunting Oh Ya Aku Kerja salon Tapi sebenernya Banyak sih pekerjaan aku Itu cuman kayak Hobi Aku aja Hobi Aku kerja Gunting rambut orang Barber lah dulu Barber Terus Karena itu bakat turun temurun aku Dari Kalenta lah Ya dari kakek aku Mama aku Tante aku Semuanya itu tukang gunting Semua Salon gitu Nah Dari semua kakak adik saya juga itu Cuman saya aja yang Punya bakat Mangkas rambut gitu Terus ya Ada juga kerjaan-kerjaan yang lain Aku dulu Sempat jadi Driver Online Grab lah Sempat juga Jadi Itu Ya Pernah jadi stuntman juga Ya Kerjaan juga dulu Sebelum Terjun ke dunia ini Yang real fight Sempat jadi Petarung bohong-bongongan Gitu Bukan petarung bohongan-bongan sih Ya Bisa dimana Iya betul lah Petarung bohongan Bener lah Iya Kan kalau stunt kan Gak boleh real Iya Harus fake Harus ada Udah ada skenario Skenario Iya bener bohongan Walaupun kita lebih hebat Dari pemeran utamanya Tetap kita harus kalah Kan namanya kan Istilahnya Dia lebarolnya Pahlawannya Jadi Pemeran utamanya Jadi mau tidak mau Ya Harus kalah gitu Aku sering loh Di Hajoar Pernah loh Aku Aku mau ini Apa sih Audisi pertama itu Kayak Mau masuk ke Apa ya Aku inget Waktu pertama kali aku terjun ke dunia entertain Kan ada sistem apa sih namanya itu Kalau buat Audisi Bukan audisi Casting Ya casting Casting Disuruh nendang Pukul Salto Dan lain Udah Aman Lancar Terus pas masuk Di Ininya Gampang banget kan Aku masuk Udah diliat Wah bisa mukul Bisa nendang Bisa salto Muter-muter Dan lain-lain Gampang banget Masuknya langsung Langsung diliat Pertama itu Udah langsung Hari itu Masuk masuk Terus peran aku pertama Jadi Seorang prajurit Seorang prajurit Kan ada nih Apa ya Pemimpinnya Terus ada lawannya Kita mau perang ini Itu waktu Siaran apa ya MNC Kalau gak salah di MNC Berarti lo sebelum Dulu masuk Wamprad Lo tuh udah di Jakarta Udah Udah Jadi Sejak kapan lo merantau Di Jakarta Kapan ya Lupa Tahun berapa Aku lupa sih Pastinya Cuman Itu juga Memang udah jalan-jalannya bro Aku kan Dulunya itu kuliah Kuliah dimana Di Manado Di Manado Jurusan aku Pariwisata Pariwisata Terus Masuknya di Bagian perhotelan gitu Terus tiba-tiba Masih semester Tiga kayaknya aku Kan ada Ada libur Eh Tiba-tiba ada Tiba-tiba Sepupu aku meninggal Di Jakarta Pas kebetulan juga Aku lagi Lagi cuti kan Bukan cuti Lagi libur Kuliah Terus Sepupu aku meninggal Jakarta Nah Aku Kayak Karena Sepupu aku Ini deket sekali Sama aku Aku berangkat lah Ke Jakarta Tiba-tiba Waktu di Jakarta Awalnya kan Cuma dua minggu aja Terus pulang lagi Ke Manado Buat lanjutin kuliah Eh tiba-tiba Pas Udah mau rencana pulang Aku iseng-iseng Jalan-jalan Terus liat Awal mulanya Aku liat yang Waktu mereka syuting Kan namanya saya Dari kampung Kan cuman liat syuting-syuting itu Mungkin cuman di TV Mas ada syuting waktu di keburan Kuburan gitu Kaget Oh ini Baru Oh gini ya Cara buat film Dan lain-lain Dulu ya Waktu waktu Berarti gak sengaja Ngeliat itu Iya gak sengaja Liat Terus akhirnya Dari situ aku Kayak Mencoba Ada temen saya Aku juga Di Jakarta Ngasih lah link Buat Buat ketemu Kayak Ya ketemu orang yang Bisa ngantar aku ke Agensi lah Agensi Iya seperti itu Terus Tiba-tiba Masuk lah aku cuman Itu yang tadi Nyambung ke ceritanya Aku di casting Terus tiba-tiba Langsung masuk nih Ih padahal Tiga hari lagi Aku harus berangkat nih Ke Manado Buat lanjutin kuliah Eh Tiba-tiba pas aku Udah masuk Masuk ke Film Gini Eh jadi Malah Pengen lagi Jadi aku lebih Awalnya Coba-coba Iya Lah kok enak Lah kok enak Terus tiba-tiba Udah nih Masuk Masuk Selanjutnya Lah Kok Dapet tawaran lagi Buat Apa Buat syuting Masuk film Akhirnya aku Nggak jadi balik Menado bro Rusak kuliah Udah Lupa kuliah Udah Udah aku tinggalin Padahal dosen Udah nanya Kamu ini Dimana Aduh Aku Udah nyaman Udah dapet duit Dari ini kan Oh jadi Gini Enaknya Terus Lanjutlah Ketika Ketika udah main film nih Udah Kalo film MNC Itu yang siaran-siaran Kayak apa ya Pernah juga bareng sama Randy Pangalila Dulu Pernah bareng main sama dia Terus Ada juga Beberapa film Layar lebar Tapi masih jadi Stanman Dihajar dulu Jadi Apa ya Pengalaman di dunia entertain Waktu fight itu Betarungnya Bohongan Tapi duitnya lumayan Aku dibayar Kalo di film Di film Lumayan dibayar Tapi kan Gak setiap hari Kita syutingnya Jadi cuman Kayak seminggu Ada dua kali Sesuai callingan lah Iya sesuai callingan Jadi gak Gak pasti Gak pasti Cuman kalo sekali Ya dapet Ya lumayan Buat Hidup sebulan Di Jakarta Cukup lah Terus Tiba-tiba ya Ada one Perhatian gitu Tapi aku udah Balik dulu ke Ini Menado Ke apa Gak aku ke Daerah bau-bau dulu Aku ke ibu Terus tiba-tiba Aku pulang lagi Ke menado Ketemulah si Anggi Ketemu si Anggi Akhirnya jadian lagi kan Akhirnya jadian lagi Berarti sebelumnya Udah pernah berhubungan Sama Anggi Iya Dia mantan aku dulu Waktu Apa ya Jaman SMA Jaman SMA Mantan aku Terus tiba-tiba Putus nyambung Putus nyambung Eh Pas dia liat Saya udah di TV Ditelepon lah aku Ditelepon kan Kaget juga Ternyata Pas ditelepon Nanyain duitnya Duitnya Dulu pernah aku Pinjam duit sejuta Sama dia Ternyata Tapi aku pikir Udah dilupain Sama dia Iya Masa-masa sekolah dulu bro Di calling kan Pikir kan Aku udah jadi artis nih Mau dibilang apa ya Mau dipuji nih Mau dipuji nih Tapi pas ditelepon Ditanya Lagi hutang Terpaksa dari situ Tapi dari pengalaman itu Aku ketemu lagi sama dia Nah kayak apa ya Kayak Bernostalgia lagi Kita Kayak ini Jadi udah gak mikirin duitnya lagi Tapi Lupa sudah tuh Yang ditangi lupa Jadi lagi Curiga juga itu Alasan doang Buat ketemu lu Makanya itu Makanya kan aku sering juga Di undang Ini kan di acara Kayak talk show Talk show gitu Waktu dulu Di Uya Uya Cari jodoh Di ini juga Dipikirnya Udah kamu nih Udah banyak duit Padahal ya Lagi gali lubang Tutup lubang bro Jadi Cuman kan Kalau di kampung kita Kayak orang-orang Kaget Kalau udah jadi Udah masuk TV itu Jadi artis Jadi Jadi pas ketemu si Anggi Kalau diteleponan Dia nagih utang Ke saya Tapi pas ketemu langsung Udah gak dibahas lagi Tapi udah Udah Jalan lagi CLBK lagi Rasa lucu sih Sampai Akhirnya sekarang Ya Kita mutuskan untuk Nikah Gitu Karena waktu itu kan Waktu pacaran Aku ditelepon Bapakku Bapakku kerja di Jepang Terus disuruh Aku Ikut ke Jepang aja Tapi Diancem sama si Anggi Kalau kamu ke Jepang Kamu tinggalin saya lagi Aku mungkin Kalau kamu balik Udah nikah sama orang lain Aku pikir Aduh Ini Gimana ini caranya Itu udah Kode keras itu Elunya gak ngerti Makanya itu Aku Aku pikir Aduh Gimana ini Padahal Bapakku kan udah telpon Udah mau di Kalau siap Udah mau dibelikan tiket Aduh Gimana ini Udah Nika nih Maksudnya Belum ajak nikah Itu udah kode keras Tapi kalau Dia bilang Tapi kalau kamu Pergi ke Jepang Kamu balik Aku udah nikah sama orang lain Waduh Gimana nih Terus Apa dong Gimana Lu nunggu ditebak cewek ya Enggak Sebenernya bro Sebenernya Si Anggi sih Yang Angkat suara Buat nikah Bener Iya Lu nunggu ditebak cewek Lu tuh gak ada inisiatif Buat nembak duluan Aku nanya Gini kan Terus gimana nih Solusinya Ya lu nukain gue Langit Terus gimana Dia bilang Yaudah Kalau kamu mau nikah aja Gimana Aduh nikah langsung Jadi yang nawarin nikah cewek lu Itulah gue bilang Lu nunggu ditebak cewek Makanya pas Ngobrol gitu kan Ih Aku yang jadi Gugup Grogi kayak Gimana gitu Gimana Aku pikir gimana caranya Buat nyampein ke orang tuanya Buat ngelamar pertama kan Kayak Bingung gimana gitu Gugup Tapi Ya lewat dorongannya Si Anggi juga Motivasinya dia Kalau kamu pergi Ya salah sendiri Akhirnya yaudah lah Aku langsung Deketin bapaknya Langsung Bilang Kalau Bahasa kita disana Panggilnya Kalau bapak kan om Aku bilang om Aku Pengen nikah sama Anggi Waduh Serius Langsung Tapi dari situ Sebenernya Sebelum bilang itu Pokoknya Campur aduk Pikiran udah Udah mulai panas Telinga udah panas Gimana cara Bingungnya kan Kayak Rada mau malu Sampaikan Atau Gugup Anggi yang minta Anggi yang minta om Anggi yang nyuruh gue nih om Nah setelah itu Singkat ceritanya Ya Jadian Jadi udah jadi Kita atur schedule Buat nikah Dan lain-lain Bapak lu gimana dong Ya aku bilang Selesai nikah aja Selesai nikah baru bisa Baru ke Jepang Jepang Di ikat dulu lah ini Itu 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 Kenapa Awalnya saya bisa ke One Pride Nah ini Jalan ceritanya Gimana Kita udah nikah kan Aku Udah selesai Aku udah dikasih tiket Sama papa saya Dibuat berangkat ke Jepang Tiba-tiba Udah diurus nih Sama tante saya Sama temennya juga Di bagian apa Pasport Bagian visanya Udah diurus semua Terus Rencananya kan Mau ilegal Jadi pergi aja Terus Netap aja disana Oke Kerja ilegal kan Disana Jadi Setelah itu Aku ditangkap Di Jepangnya Ditangkap di Jepang Iya di bandaranya Maksudnya gak bisa masuk Ke Jepang kan Jepang tuh seketat itu bro Gue ke Jepang Jepang Bawa koper kosong Didatengin polisi Bawa anj** Gue di cek Padahal gue bawa koper kosong Itu mau belanja Sengaja mau belanja Kan dia bingung nih Baru jaket gue tulisannya Tulisan Arab Oh ya Dikira terro Memang Jepang seketat itu Aku gak ngamuk-ngamuk Lu ngegep gue terro Cek tas gue Gue bawa cuman gi doang Gue mau belajar BGG kan Ke Jepang Memang seketat itu Jepang Bener Ketat banget bro Aku ngerasain Terus aku kan cuman dikasih Surat dalam amplop gitu Buat perjalanan aku gitu Dikasihkan sama tante saya Jadi kalo misalnya Ada pertanyaan Mau kemana-mana Ini jawabannya Waktu itu kan Bahasa Inggris Aku masih kurang Jadi Pas ditanyain Orang Jepang juga Sebenernya males Bahasa Inggris Betul Iya Pas aku diinterogasi Gitu kan Mereka pake Translator juga Translator juta Jadi 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 aku Bingung juga Mau Balasin mereka Kayak gimana Terus Sudah singkat cerita Aku ditahan Di bagian Di bandara Jepang Semalaman Aku ditahan Kok bisa ketahan Awalnya gara-gara apa Karena aku gak Gak memenuhi ini Waktu di Apa Interview gitu Ditanya Di Interogasi Pas di interogasi Aku gak bisa Oh pas di imigrasi Lo ditanya Mau tujuannya kemana Lo bingung Aku gak bisa jawab Sedetail apa yang ada Di surat itu Makanya Aku ditahan Gak bisa masuk Itu bukan Untuk wisata Atau apa Itu perjalanannya Sebenarnya Tujuannya wisata Cuman Perjalanan aku Aku gak hafal Gitu Baru lo sendirian Iya Aku sendirian Tapi Nah salahnya juga Aku Baterai HP saya Kan low bed Terus ternyata Papaku udah di Ini Depan Sama temennya juga Yang orang Jepang Buat ini Apa jadi kayak Penjamin Gak bisa dikomunikasi Saya Karena HP juga Low bed Pas aku pikirkan Di pikiran saya Oh casannya sama Kayak Indonesia Dua lubang ini Tiga Tapi pas disana Loh kok gak cocok Aduh Pusing juga Kok ini Gimana caranya ini Ya dari situ lah Mungkin jalan-jalannya Aku ditahan Semalaman Terus Besok paginya Aku diberangkatan lagi Dipulangin lagi Dipulangin Buat kesana Kamu Dibilang Bego lah Aduh Tapi aku gak bisa Ngelawan Salah memang Aku rasa Udah lah Gak apa-apa Marah aja Ya memang salah Kita maksudnya Iya bener Terus tiba-tiba Dari situ Aku pikir Aduh Gimana ya Nah Entah gimana Aku lupa Kesan awalnya Dengar Dengar MMA Ada only one pride MMA Siapa ngasih info Aku lupa juga ini Cuman Ada kan waktu itu Paul Lumihi Ah oke Tapi aku belum pernah Kenalan langsung Sama Paul Lumihi Tapi sama-sama Dari Manado juga sih Nah Paul Lumihi itu Dia Ngajar di Sasana Di Jakarta Selatan Di namanya Siena Siena Nah Aku di Ketemuin lah Sama Paul Cuman aku Aku belum terlalu Kenal juga kan Nah Tante saya Nganter saya Kesana Berkunjung ke Siena Akhirnya Ketemu Paul Dan ngobrol-ngobrol Aku pengen Masuk MMA Nah dari situ Aku latihan juga Bareng Paul Dan Kita ikut audisi Juga Disana Dan Audisi pertamanya Saya itu Nggak lolos Justru Waktu di Bandung Audisi saya Nggak lolos Tapi Saya nggak Nyerah gitu aja Saya Latihan lagi sama Paul Sama Rengga juga Nah Nah Dari situ Ada audisi lagi Di Jakarta Aku ikut lagi Nah dari Audisi Jakarta itu Aku loloskan Gret apa waktu itu? Waktu di Bandung Aku dapet C Karena Sialnya aku Itu ketemu Kawan saya Kawan saya Buat partner Itu Terus Aku udah Ngatur skenario Kamu gini 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 Gak keliatan Real gitu Jadi kayak keliatan Wah udah Udah diatur ini Udah settingan ini Makanya nilai C Makanya aduh Nilai C Nah Pas di Jakarta Aku latihan lagi Nah ketemu orang Yang bukan lawan aku Jadi aku bener-bener Serius Jadi ketemunya sama anak Medan lagi Tapi udah gak Udah gak masuk ya Dia gak pernah tau juga Dia DMM Sampai dunia sekarang Jadi ketemu anak Medan lagi Nah aku kunci disitu Itu pun tekniknya itu Cuman dikasih waktu itu aja Sama si Rengga Dikasih Kamu gini 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 Aku Oh ingat-ingat Pas di ini Sesi Kuncian Aku ngunci kan dia Triangle chok Aku diajarin waktu itu Dikasih aja Aku kunci Eh tiba-tiba Masuk Pingsan dia Pingsan Eh Aku juga kaget kok dia pingsan Kan baru tau kan Ngeblank disitu Apa kayak Bikin pingsan orang Bikin pingsan orang Pingsan kaget aku Oh gini Kok bisa pingsan Aku pikir dia Tipu-tipu Atau apa ya Bercanda doang Tapi bener Ternyata pingsan Lo aja gak tau Efek kuncian itu apa Lo pake Aku gak pake Aku cuman Diajarin saat itu Bikin saat itu Langsung jadi Nah dari situ Aku lolos Terus Lama juga dipanggil Grade apa waktu itu Grade B Lama juga dipanggil Terus tiba-tiba Mungkin ada sekitar 6 bulan Lama banget itu Ngapain aja 6 bulan itu Gak tau juga Malah temen saya Yang sama-sama Sama-sama Audisi Malah dia dipanggil Dulu Anggur 3 bulan Dipanggil Saya 6 bulan Atus Ya range waktunya Sekitar 6 bulan Sampai 9 bulan Lama banget itu Iya lama banget Jadi Dari situlah Awal mulanya Aku masuk MMA Dan Jatuh bangunnya Udah aku cerita tadi Sampai ke titik Sekarang ini Lo kan nunggu 6 bulan Ngapain aja 6 bulan 6 bulan 9 bulan Kan lo Target ke Tadi ke Jepang Gagal Sedangkan lo Udah nikah belum Sama istri lo nih Baru lamaran Enggak Itu udah nikah Karena aku nikah dulu Baru ke Jepang Baru Masuk ke Gabung ke Apa nya Siena Baru abis itu Aku balik lagi Ke Manado Maksudnya Hidup lo Harus tetap Terus berjalan Lo udah punya Tanggung jawab Seorang istri Waktu itu sih Yang aku ingat saya Waktu istri saya Juga udah ngandung Anak pertama kita Aku ingat Kita jualan Istri Masih jualan online Kayak barang-barang gitu Terus Pernah juga jualan Salat buah Aku Memang pokoknya Sebagaimana Bisa pun Kita bisa Adalah Makan sehari-hari Bisa makan sehari-hari Itu udah lumayan Cukup Sama sih Ada kalau dari orang tua Kadang bisa ngebantu Kita waktu Perekonomian Masih Orang tua Kadang bantu Makan juga pun Kadang masih dibantu Tapi setelah Lama-lama Kita udah bisa Mandiri Udah bisa Menghasilkan sendiri Sampai Bisa Ya Bisa sampai Sejauh inilah Artinya Sekarang Udah memang Masa-masanya Kita udah menikmati Sebenernya Apa jari lelah Kita waktu dulu Ya Yang pahit-pahitnya Udah Dilarang dulu Udah punya Usaha sendiri Sampai Ada tempat Kos-kosan sendiri Punya rental Mobil Dan Lain-lain Pokoknya Semua dari Apa ya Kerja keras Yang Mungkin Startnya dari MMA Brother Dari Nol Zero Memang Jadi MMA itu Menjanjikan Banget Buat saya Jadi secara Pribadi Pengalaman Yang aku Lewatin MMA itu Ngebantu Banget Jadi Jangan salah Perspektif Tentang Paling jadi Fighter Gitu aja Tapi Pengalaman saya Mengajarkan saya Ini Pengalaman guru Guru terbaik Ternyata MMA itu Bisa Mensejahterakan Jadi Tergantung juga Dapet duitnya Diapain Iya kan Setuju Kalau dapet duit Foya-foya Ya Habis juga Sama Mau Apapun itu Tetap Sama aja Tapi Waktu itu sih Istri aku Pinter buat Mengelola Keuangan Diputer lagi Beli barang Dijual lagi Pokoknya Sistemnya Putaran terus Putaran terus Sampai ya Sekarang ini bisa Kita bisa Menikmati Gitu Aku sih Salut sama istri Kondisi Terendah Bili Pak Sulatan Pada waktu kapan Kondisi terendah Sebelum kawin Sebelum nikah Apa Sesudah nikah Di industri MMA Ketika udah Mengenal MMA Kondisi terendah Ya Waktu Misal Ya Waktu aku kalah Ketika saya kalah Saya merasakan Kalah lawan siapa nih Pertama kali Oh Pertama kali Aku sempat Aku sempat Ngerenung juga Ya itu yang tadi Bilang Yaudah lah Coba-coba Tapi Di balik itu Sebenarnya ada rasa penasaran Yang tinggi Tetapi Rasa penyesalan Yang kayak Ngedrop Itu yang bikin kayak Itu kan tadi Malas banget Lama sampe 6 bulan 9 bulan Gak dipanggil-panggil Ketika dapet panggilan itu kan Berarti Wah gue nyumain Angin segar nih Gue dipanggil Iya Pertama kali ya Ketika dipanggil Main Kalah Itu kayak gimana itu Perasaan itu Iya brother Pokoknya Dari masa menunggu itu Yang kita lewatin Memang berat Karena belum ada Pemasukan juga kan Kita masih kayak Apa ya Kerja Apa sih Kalau cuman dapet sehari Makan Sehari makan Nah Kayak gitu-gitu aja Kehidupan kita Tapi setelah Dapet panggilan buat itu Wah ini kayak Ada angin segar Kayak Wah bisa Tambah Pemasukan Nah setelah Kalah pun Wah Terimanya cuman gini doang Masih kecil banget kan Dulu bayaran kita Terus Tiba-tiba Yaudah lah Mau gimana lagi Paling cuman Buat modalin aja Buat Apa Beberapa jangka waktu aja Buat jadi modal Kayaknya buat persiapan Gak cukup itu Iya Itulah brother Makanya aku bilang Itu gali lubang Tutup lubang aja Kita sehari-hari gitu Gali lubang Tutup lubang Iya kalau lubangnya terisi lagi Iya Lubangnya masih Masih ada kosong nih Jadi kalau Lubangnya dalem Yaudah Segini Gak keliatan Jadi Jadi kayak gitu Tapi Ketika Kita gak menyerap Berjuang terus Intinya jangan pernah terpuruk Dengan keadaan Memang waktu itu Ya sedih banget Karena mungkin Udah kalah Udah harus mau berjuang lagi Dari nol lagi kan Terus Tiba-tiba Dapat Sabu Pertahankan pertama Bayarannya udah mulai lumayan lah Karena Sekelas saya mungkin Dari kampung nih Orang kampung Yang Yang Biasalah Dapat bayaran Segitu udah senang Maksudnya Bayaran kecil udah senang Terus tiba-tiba Dapat bayaran besar kan Karena Sabu Wah Enak nih Akhirnya dari situ Dapat modal yang lebih besar lagi kan Kita Tanding lagi Dapat modal lagi besar Putar lagi Jadi Hasil pertandingan lo itu Enggak lo pake Saat itu habis gitu Enggak ya Enggak Enggak Aku lebih Lo alokasikan untuk bisnis Iya Dan Untuk modal bisnis Bagian mengelola itu Istri saya Jadi dia Ya Pinter banget Buat ngelola Gimana Dari Duit 100 ribu Bisa jadi 200 ribu Makanya Dulu gue bilang Brother Dari masa SMA Dia Udah Udah Jago ini Muter duit Makanya Waktu SMA Pinjem duit Sama dia kan Zaman SMA itu Sejuta Lumayan loh Pertama 2010 Gitu 2009 Nah ini Kenapa juga Istri lo Lo Mainin Di MMA juga Kenapa men Lo seret dia Di MMA juga Ya Itu yang tadi Gue bilang Dia kayak Termotivasi Dengan saya Aku gak ngajak Gak ngajak Dia sendiri Dia sendiri Yang menerjunkan dirinya Jadi kayak Di pesawat Aku loncat Dia liat saya loncat Dia juga ikut loncat Jadi Kalau Aku yang dorong dia Dia loncat Langsung Tapi kalau Ibaratnya Aku loncat Dia liat aku loncat Dia ikut loncat Juga mungkin Apa yang diliat Istri lo Di industri MMA ini Apa ya Dia kayak Awalnya mungkin Coba-coba juga Kalau enak Coba lagi Kok enak Kok enak Coba lagi Gitu Jadi Perasaan lo gimana sih Ketika ngeliat Istri lo tanding Waduh Beda banget Ini nih yang Yang berat Beda-beda banget Beda Kalau aku yang tanding Aku Gugup mungkin ada Tapi gak segugup Ketika Istri saya yang tanding Aku itu Kalau dia yang mau tanding Aku di pinggir oktagon itu Pasti lutut Kayak lemes Gemetan Kosong Iya Kayak Gimana ya Kayak Aduh Jadi kayak Dia digergetan sendiri loh Kalau kayak Dia udah ditekan Udah dipukul Udah dihajar Jadi Aduh Jadi lututnya Udah kayak Gak ada lutut Gitu Jadi mau berdiri Lemes gitu Tapi kalau aku yang tanding Beda Beda Aku yang tanding Lebih berapi-api Semangat Tapi kalau dia yang tanding Aku yang jadi lemes Apalagi liat istri dipukulin Perasaan gimana Berkecamuk pasti Intinya Sebenarnya Dalam hati mungkin Gak usahlah kamu Ikut-ikutan Kayak begini Tapi Ya maunya Dia sendiri juga Cuman Kalau dibilangin Dia Kalau Bahasa kita Ketik wudu Apa itu? Kepala batu Apa? Keras ya? Iya keras Kabal Kalau istilah kita Dibilangin Udah Gak apa-apa Jalan terus Makin dilarang Makin seperti disuruh Makanya aku juga Sampai mau Minta istirahat aja Dimarahin sama dia Aduh Ya penting Aku bilang Target aja lah Kalau misalnya memang Udah dipuncak Terus udah Umurnya udah segitu Istirahat Jangan sampai lama-lama Nanti kalau umur 40 Masih tanding lagi Geger otak Itu Risikonya Itu betul Itu harus realistis Kenyataannya begitu bro Makanya Harus berpikir ke situ juga Ya pesan saya sih Buat fighter-factor yang udah Di atas 30 Li 6 Gitu Pikirkan aja Masa depan Yang lebih baik Apalagi kan Sekarang Ya Masih ada kok Yang lain Ngapain juga Udah umur segitu Masih fight lagi kan Maksudnya Jangan nanti tunggu Tunggu Kejadian Baru Berhenti Makanya buat champion juga Yang di kelas flyweight Sebaiknya Pensiun aja Kasih tau tuh Kalau dari saya Untuk Juara di kelas flyweight Pensiun aja Karena kasihan Tapi kalau pensiun Ntar gak ketemu elu bro Pensiunnya Kalau udah ketemu Mungkin Bahasanya Aku harus bilang Aku akan Mempensiunkan Raja di kelas flyweight Nanti Pensiun yang Dengan kekalahan Apa dengan kemenangan Ya pensiun selamanya Mungkin ya Karena saya akan Merebut sabuknya Jadi ya Tapi Kalau misalkan Mas Wardi ini Pensiun Sebelum lawan lu Gimana lu Sangat disayangkan Karena ini lu Udah 2 tahun Lu aku minta Penantian Iya Aku Mungkin udah jalan 3 tahun malah Aku bilang ke Pernah kan aku menang Langsung call out Ke Suardi Aku ada disitu Iya Kamu ada kan Aku call out dia Aku bilang Aku pengen Lawan Raja di kelas flyweight Kan ada situ Ada Prof Fransino Ada Prof Max Pak Ardi juga Ada disitu Di depan panggung Aku bilang ke Gini kan Kalau misalnya Memungkinkan Dikasih kesempatan Aku gas Karena aku liat kan Contoh-contohnya Dari UFC juga Dari One Champion Kok bisa Double Champ gitu Nah aku pengen Buat ada sejarah juga Di One Pride Maksudnya aku orang yang pertama Bisa Kalau misalnya aku gak bisa buat sejarah yang Kayak misalnya JK Udah ke UFC Udah dapet sabuk abadi Mungkin Tapi belum ada yang kedua sih Makanya belum tercapai juga Impian saya juga Sebenarnya dulu bisa sampai Sabuk abadi kedua Tapi gagal Nah kalau Mempertahankan kelima Udah ada kan beberapa orang Aku Angga Sama Kelas Bantam ini apa Gugun Kita udah sama-sama Lima kali mempertahankan Nah Sejarah itu udah terukir Iya Tapi Gak sejarah yang wow gitu Karena udah ada Yang ini kan Di posisi itu Double Champ waktu itu Harusnya kejadian mantep itu Iya Makanya Aku pengennya Ketika aku masih Memang status Real udah juara disitu Aku pengen tantang Itu kan seru Iya Bisa ini Ngadu gitu Sayang banget kejadian Kalau sekarang kan Ya posisinya mungkin Double Champ Tetapi gak se wow Apa yang mungkin Kejadian waktu itu Kita bisa ngangkat Hypesnya kan Bisa ini Nah kalau sekarang ya Double Champ Mungkin Aku Rasa kurang spesial sih Double Champnya Karena aku Posisi saya ini Hanya mantan juara Betul Di kelas Strau Sekarang juaranya Dari Solo ya Yang Alain Rustam Siapa namanya Ebu Charles Ebu Charles Ebu Nah tapi walaupun Saya bukan juara Tapi masih dikatakan Juara karena Punya sabuk awadi Nah Sekarang aku pindah kelas Buat dapat Sabuk flyweight Kenapa kamu Udah gak sanggup Nururin di 52 Atau kenapa Dulu sih Berat normal aku kan 58 59 Cuman Kalau misalnya ke 52 Ya enteng-enteng aja sih Tapi walaupun Ya butuh perjuangan juga sih Buat sampai turunin 52 Cuman aku kan Setelah mungkin Mau pindah kelas Aku targetnya itu Harus balking Jadi aku makan Dan pokoknya Push lah terus Dari segi protein Makanan semua yang Apa yang membuat Lu pindah dari kelas True Ke fly Kalau Waktu itu sih Kan aku terakhir Lawan Rustam Di kelas flyweight Nah Eh Straweight Nah aku kalah kan Disitu Aku pikir Kalau aku Di Straweight Bukan tantangan lagi Sebenernya Gak perlu Gue udah gak perlu Ngebuktiin apa-apa lagi Ya bener Karena Dari raja-raja Yang sebelumnya aja Gak ada yang sampai Bisa pertahankan 5 kali Gunawan aja 4 kali udah Udah gagal Bisa dibilang Lu udah jenuh lah Di kelas True Terus Aku pikir Kalau aku misalnya Tetap di Straweight Aku kayak ngulang lagi dong Stuck Iya Apa bedanya ketika aku Pindah aja Tapi mulainya Sama-sama gitu kan Sama-sama jalan Dan lawan-lawan yang berbeda Iya Lawan yang berbeda Otomatis ada tantangan sendiri juga kan Dan yang hal yang kupikirkan Adalah Berikut Kalau misalnya Di luar negeri Aku kan pengennya Lebih ke Internasional Ini dia Kalau di Straweight Aku gak ada kesempatan gitu Betul Ngapain Kita cuman Stucknya cuman di Indonesia aja Di luar sana Gak ada kelas 52 kg Flyweight Yang ada Minimal 56 ya Iya 56 kg Nah Aku Goalsnya itu Pengennya Harus internasional Makanya Waktu audisi Yang MMA Fight Academy Sebenarnya aku kan Straweight Cuman aku daftarnya Di flyweight Nah pas audisi Secara skill sih Mungkin mereka pertimbangkan Sama segi rekor Sama status saya Mungkin dipertimbangkan Tapi pas Timbang Berat saya Terlalu ringan Makanya Aku lolos Tapi Dapet catatan Harus Kalau gak Kalau gak bisa capai Berat segini Pas Masuk Di tim mereka Kamu dibatalin Makanya program aku Waktu ke Amerika kemarin Harus Balking Harus makan Harus makan Makanya Aku rasa Kecil waktu dulu Tapi sekarang Udah Rosa gede Berat aku Paling stuck itu 58 59 Nah Pas naik ini Aku beratnya udah 62 63 Makanya Pas mau Nurunin ini Berat banget ya Berat Kayak mau Soalnya udah terbiasa Balking tadi Pake pola Balking tadi Makanya aku Kalau kayak Bawaannya Laper Pengen makan yang Gede-gede Bikin makan-makan ini Cuman Ya Kembali lagi Sekarang lagi posisi diet Ya konsisten Dengan diet Ya kan Karena susah banget Nurunin Sekarang Dan Billy juga Udah merasakan Latihan di Amerika Ya Gimana rasanya Latihan disana bro Kalau latihan Pengalaman lo disana Seperti apa Kalau latihan sih Dari segi latihan Karena kita dipusatkan Ya brother Dipusatkan Di satu Sesana Tampaknya berbeda Kayak Apa ya Kayak kita lebih Dipusyai lagi Dari Pelatih disana Cuman Kalau sekualitas Indonesia Gak kalah bro Dari Pelatih-pelatih Indonesia juga Yang mungkin ada Di Di camp-camp besar Di Bali ya Cara latihannya Itu sama Mungkin tekniknya Sama aja Cuman Beda Beda Suasana aja Kita lebih Kayak Lebih Kayak Dipusyai Aja sih Lebih Lebih Ketekanan Mental Itu Biar Ini Seperti apa Tekanan Mentalnya Kayak kita Lebih Dimarah Kalau Misalnya Lebih Dimarah Marah Kalau Misalnya Kita Males Latihan Lebih Kayak Di Apa ya Tekan Secara Batin Kalau 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 Kamu Bisa Kalau Kamu Gak Bisa Memenuhi Target Targetnya Mereka Atau Apanya Mereka Kamu Dipulangin Kan Sayang Udah Bawa Nama Udah Ini Jauh-jauh Sampai Kesini Terus Dipulangin Gitu Aja Makanya Secara Ini Kita Ada Tekanan Dari Sisi Itu Jadi Mau Tidak Mau Harus Latihan Harus Dipush Baik-baik Tapi Kalau Teknik Ngelatih Atau Apa Sama Aja Pelatih-pelatih Indonesia Juga Bagus-bagus Pelatih Di Amerika Juga Bagus Cuman Itulah Dari sisi Itu Yang Kubilang Bedanya Mentalitinya Kita Memang Ditekan Baik-baik Dipress Disana Benar-benar Dan Kuliat Memang Dari Yang Diceritakan Reza Arianto Itu Mereka Detail Banget Teliti Banget Benar Sampai Latihan Disuruh Naik turun Tangga Dicek Lagi Videonya Ulang Ternyata Si Reza Arianto Kurang Secara Sistematis Memang Terarah Mereka Profesional Dari Sistematis Nggak ada Cheating Latihan Nggak ada Makanya Kita Dilihat Malas Sedikit Langsung Dimaki Langsung Disuruh Ini Makanya Cedera Harus Harus Datang Harus Nonton Minimal Jadi Secara Sistematis Itu Mereka Memang Benar-benar Terprogram Buat Gue pengen Dengar Juga Dari Lu Kalau Bilang Reza Arianto Kemarin Anak-anak Indonesia Serasa Dianak Tirikan Itu Benar Apa Nggak Sih Brother Apa Ya Kalau Yang Kuliat Kita Karena Ini Persaingan Dari Indonesia Dari Inggris Dari Internasional Jadi kan Kita Berkelompok Kelompok Gitu Ya Mungkin Dari Saya Pelatih Melihat Factor Indonesia Kayak Lebih Ke Masih Kurang Persaingan Dengan Ininya Apa Jio Kompetitif Jadi Ada Yang Dari England Ada Yang Dari Itali Ada Yang Dari Ini Juga Negara Negara Yang Lain Mereka Mungkin Lebih Bagus Dari Segi Ini Performa Kita Buat Latihan Makanya Mungkin Kayak Teman-teman Yang Lain Ngerasa Wah Ini Negara-negara Lain Sering Dipuji Atau Sering Di Inilah Sama Pelatih Karena Mungkin Dilihat Ya Performa Mereka Lebih Bagus Karena MMA Udah Lama Jalan Di Negara Mereka Kita Indonesia Bisa Dibilang Masih Baru Masih Ini Belum Jam Terbang Kita Masih Kurang Terus Digenjo Terus Dari Segi Apapun Ya Mungkin Teman-teman Di Negara-negara Lain Performanya Lebih Bagus Jadi Makanya Kelihatan Banget Pelatih Lebih Cendong Lebih Ke Ini Mereka Daripada Kita Tetapi Gak 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 Semuanya Juga Mungkin Hanya Beberapa Memang Performanya Kurang Mungkin Dari Saya Juga Gak Merasa Juga Di Anak Kirikan Mungkin Masing-masing Pribadi Karena Itu Kan Berbeda-beda Setiap Orang Berbeda-beda Setiap Pendapat Orang Kalau Dari Saya Ya Di Sisi Positifnya Yang Saya Ambil Ya Kita Performanya Mungkin Lebih Kurang Dari Teman-teman Makanya Mereka Dipuji Kita Gak Wajar Biasa Itu Ini Kan Lo Udah Merasakan Panggung Internasional Road to UFC Gak Semua Orang Dapet Kesempatan Itu Dan Salah Satunya Lo Dapet Kesempatan Itu Gimana Bro Bedanya Fight Di Nasional Di Panggung One Pride Dengan Panggung Road to UFC Awal Waktu Masuk Ke Road to UFC Aku Pokoknya Dari Segi Perasaan Aku Bangga Cuman Bercampur Aduk Ada Bangganya Ada Gugupnya Karena Ini Kesan Pertama Aku Fight Di Luar Kayak Gini Dengan Habis Yang Berbeda Terus Kayaknya Memang Bener-bener Ngerasa Apa ya Beda lah Beda Kayak Kita Lawan Negara Lain Jadi Kayak Ada Kebanggaan Gitu Tapi Gugup Gugupnya Gugupnya Lebih Besar Karena Kita Tanding Dikara Orang Secara Aku Aku nih Lawan Tuan rumah Cina Aku Nonton Itu Pokoknya 99,9% Orang Cina Semua Memang Pas Masuk Aja Udah Udah Tekan Batin Masuk Aja Udah Kan Kita Udah Langsung Diriuan Langsung Tapi Ya Di bawah Santai Aja Cuman Sebenernya Gugup Banget Kita Kayak Apa ya Jadi Kecil Banget Terus Pas Masuk Secara Cuman Pas Itu Juga Ya Beda Cuman Pas Waktu Secara Situasi Kita Tidak Menguntungkan Juga Kan Aku Lawannya Tuan rumah Jadi Baru Berapa Kali Ditonjok Juga Udah Langsung Di Stop Padahal Kesadaran Masih 100% Kesadaran Masih 100% Terus Masih Bisa Aku Keluar Dari Situasi Itu Tapi Udah Berhenti Ya Artinya Kita Lawannya Tuan rumah Jadi Segala Situasi Harus Menguntungkan Tuan rumah Juga Rahasia Umum Ya Udah Bukan Rahasia Ini Udah Rahasia Umum Jadi Lebih Diuntungkan Fighter Yang Itu Cuman Dan Juga Lo kan Disini Memikul Beban Rekor Fight Yang Tinggi Sedangkan Di luar Sana Rekor Fight Yang Tinggi Itu Memang Bener Rekor Fight Yang Real Rekor Fight Yang Sesungguhnya Di Indonesia Kan Maksudnya Kita Maaf Kurang jam Terbang Orang Luar Sana Matang Di amatir Oke Rekornya Di profesional Baru 3-0 Misalkan Tapi Amatirnya Nggak Kehitung Kita Nggak Kehitung Itu Brother Kayak Di Thailand Juga Malah Ada Rekornya Udah Sampai 400 500 Itu Secara Pemikiran Langsung Keluar Dari Orang Langsung Fight Dan Sebenarnya Kayak Lo Yang Reza Itu Udah Langsung Ketemu Top Top Di luar Sana Karena Rekornya Udah Tinggi Dulu Kalian Makanya Hitungan Rekornya Cuma Di profesional Jadi Kita Nggak Tahu Di belakang Ini Mereka Udah Fight Dari Masih Orang Udah Fight Dari Masih Keluar Masih Bocil Udah Fight Jadi Kita Nggak Tahu Rekornya Cuman Jadi Pengalaman Tersendiri Buat Kita Nah Ini Menurut Lo Program One Pride Meluncurkan Untuk Pembinaan Atlet Sejak Dini Menurut Lo Gimana Itu Bagus Karena Kita Jangan Ketinggalan Sama Negara Negara Lain Yang Lebih Maju Industri Olahraganya Jadi Bagusnya Memang Dari Masih Kecil Udah Dididik Gimana Soal Mentalitas Soal Disiplin Soal Ilmu Beladiri Pokoknya Soal Yang Berhubungan Tentang Bagaimana Nantinya Menjadi Juara Di Masa Depan Jadi Itu Bagus Kali Dididik Sejak Dini Gini Jangan Nanti Udah Tua Baru Dididik Terlambat Itu Beda Banget Kayak Di Cina Lihat Anak Anak Kecil Itu Mau Nangis Pokoknya Latihan Mau Nangis Mau Ini Dipaksa Jadi Mereka Dipaksa Latihan Nangisnya Mereka Rasakan Nanti Pas Di Panggung Gimana Jadi Juara Nangis Karena Terharuan Tapi Di Latihannya Mereka Nangis Mungkin Karena Rasa Ditekan Rasa Masa Anak Kecil Gini Ditekan Secara Mental Lain Lagi Tapi Ketika Udah Dewasa Mereka Ngerasakan Perjalanannya Pengalamannya Nangis Karena Bangga Nangis Karena Terharu Di Atas Podium Juara Itu Si Yang Menjadi Yang Aku Pelajari Dari Kayak Apa Ya Orang Cina Anak Anak Sudah Dipaksain Dari Kecil Lihat Kan Ada Video Video Di Ini Masih Boci Loh Kayak Atlet Apa Ini Yang Tenis Meja Sampai Di Sejak Dini Mereka Sampai Sementara Nangis Pun Tetap Lakuin Main Dimara-mara Sampai Di Tepo Opal Ini Itu Itu Lo berlakukan Juga Untuk Anak Lo Kalau Anak Saya Kadang Ada Lebih Ke Punishment Lebih Ke Push Up Jadi Anak Anak Saya Juga Memang Saya Latihan Sejak Dini Ini Lo Mau Arahkan Ke MMA Juga Apa Ke Bidang Yang Lain Ya Kalau Dari Saya Secara Pemikiran Kalau Besar Mau Jadi Apa Itu Terserah Kamu Tidaknya Saya Udah Kasih Modal Kamu Modal Untuk Masa Depan Yang Lebih Mungkin Tidak Susah Nanti Kamu Lewatin Artinya Saya Udah Kasih Bekal Dia Kamu Jadi Polisi Kamu Mau Jadi Pilot Mau Jadi Tentara Mau Jadi Dokter Sekalipun Gak Masalah Buat Saya Apapun Yang Dia Mau Gitu Tapi Setidaknya Udah Ada Modal Dasar Bela Diri Pertama Bisa Melindungi Diri Kamu Sendiri Kan Aku Gak Bisa Satu Kali 24 Jam Jagain Kamu Misalnya Di Sekolah Atau Dimanapun Di Cowok Berapa Cewek Pertama Kedua Cowok Tidaknya Cowok Kemarin aku sempat ketemu Pas di Bali Lagi Gonseng Anak Lu Cowok Lu Sekeluarga Semua Gue Lihat Lu Bawa Ke Bali Semua Ada apa Di Bali Secara Perekonomian Si Brother Kalau Aku Di Manado Memang Ada Usaha Memang Ada Ini Cuman Ya Aku Harus Upgrade Gitu Upgrade Kalau Di Manado Kalau Dari Profesi Saya Sebagai Pelatih Ya Itu Masih Kurang Karena Manado Dia Hanya Kayak Apa Ya Lebih Mentingan Bisa Dapat Makan Aja Udah Cukup Jadi Mindset Mereka Buat Bukan Mereka Beda Kayak Orang Bule Yang Kuliat Orang Bule Cari Duit Buat Hidup Sehat Bener Dapet Duit Buat Hidup Sehat Bersenang Senang Dan Hidup Sehat Sedangkan Kalau Di Kampung Cari Duit Yang penting Bisa Makan Gimana 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 Mau Bayar Latihan Jadi Secara Secara Kurang Aku Kalau Ngasih Misalnya Di Kampungku Aku Ngasih 500 Ribu Sebulan Itu Udah Mahal Banget Mahal Banget Sedangkan Aku Di Bali Satu Jam Bisa Sejuta Satu Jam Itu Bisa Tergantung Ada Mungkin 500 Ribu Sampai Sejuta Tergantung Orangnya Tapi Dasarnya Itu Udah Ada Jadi Aku Bisa Dapat Mungkin Juta Dalam Sehari Atau Misalnya Dalam Bulan Puluhan Juta Kalau Di Kampung Mungkin Aku Kayak Gitu Jadi Jadi Kayak Kita Cuman Kerja Bakti Aja Di Kampung Kalau Buat Di Industri Ini Jadi Pelatih Itu Dia Masih Kurang Ngerasa Kayak Apa Ya Beda Jauh Beda Jadi Kalau Waktu Aku Ke Bali Aku Lihat Potensi Untuk Untuk Pekerjaan Di bidang Saya Bisa Mengupgrade Apa Ya Perekonomian Saya Bali Itu Paling Cocok Sesuai Dengan Profesi Saya Industri Ini Bener 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 Bidang Makanya Aku Gak tanggung Tau Semua Saya Jual Di Mnado Mobil Bahkan Rumah Kebun Saya Saya Mau Jual Semua Oke Bisnis Yang Udah Lo Rintis Dari Dulu Di Sana Semua Lo Tinggalkan Ya Bener Makanya Prinsip Saya Kayak Gini Bro Aku Udah Dapat Kambing Tapi Kita Ada Di Zona Nyaman Kayak Kambing Aja Udah Rezeki Kita Udah Kambing Tapi Kalau Mau Yang Lebih Gede Kita Harus Berani Korbanin Kambing Ini Buat Dapat Sekor Sapi Atau Dapatkan Kerbau Jadi Gapapa Korban Kambing Satu Yang Penting Aku Bisa Dapat Kerbau Lumayan Kan Lebih Gede Lebih Besar Jadi Sistemnya Kayak Gitu Aku Pikir Gapapa Aku Korbanin Yang Di Manado Yang Penting Di Bali Aku Lebih Bisa Berhasil Jadi Ketika Aku Ngerasain Oh Ya Bisa Dapat Lumayan Udah Manado Aku Lepas Semua Jadi Istri Anak Aku Bawa Ke Manado Aku Sekolahin Di Bali Eh Maksudnya Istri Anak Aku Bawa Ke Bali Dari Manado Mereka Yang Awalnya Sekolah Di Manado Aku Tarik Buat Sekolah Di Bali Aja Terus Dari Sisi Pergaulannya Aku Lihat Masa Depan Anak Anak Akan Lebih Cerah Di Bali Karena Kalau Di Kampung Kan Gini Berada Pergaulan Aku Udah Tau Sendiri Bagaimana Pergaulan Di Kampung Secara Sosial Mungkin Ya Bagus Mereka Ini Bisa Bergaul Tapi Secara Masa Depan Ya Mungkin Kita Gak Tau Ya Masa Depan Anak Gimana Mungkin Bisa Berhasil Atau Enggak Tapi Peluang Mereka Untuk Berhasil Jadi Kecil Justru Nah Kalau Misalnya Kita Di Bali Banyak Link Banyak Teman Apalagi Pergaulannya Lebih Masa Depan Kuliat Lebih Cerah Kesana Terus Bahasa Inggrisnya Kita Tanpa Leskan Mereka Bahasa Inggris Nantinya Bisa Jadi Kayak Otodida Bisa Mereka Ini Makanya Kalau Misalnya Di kampung Gak Mungkin Berada Kayak Gitu Udah Aku Pikirin Matang Matang Sama Istri Soal Masa Depan Kita Nantinya Kayak Gimana Makanya Itu Kenapa Alasan Kita Pindah Kebali Aku Ngajak Istri Aku Ngajak Anak Anak Aku Karena Masa Depannya Lebih Cerah Lebih Terlihat Gitu Dan Gue Lihat Juga Surya Gym Fight Club Ini Besar Banget Pernah Kemarin Kesana Buset Ini Bikinnya Gak Tanggung Tanggung Gede Banget Gila Pokoknya Di Daerah Canggu Sana Pererenan Kalau Itu kan Baru setengah Gedung Yang jadi Itu Baru setengah Gedung Yang jadi Baru setengah Setengahnya Sementara Dibangun Setengahnya Sementara Dibangun Nanti masih Ada bangunan Lagi Iya Masih Ada Kebangunan Lagi Buset Yang mungkin Lebih 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 Sebelah Barat Sebelah Itu Itu Belum Itu Baru Separo Makanya Itu Oktagonnya Bukan Oktagon Internasional Lagi Melebih Oktagon Gede Banget Oktagonnya Itu Paling besar Di Bali Kayaknya Iya Serius Internasional Aja Gak segitu Bener Itu Kenapa Dibikin Lebih Begitu Salah Pesan Awalnya Kan Aku bilang 8 meter Standart Kan Tapi Bos Ayah Yang Punya Gymnya Itu Yang Ownernya Disana Yaudah Bos saya kan Ini gak mau kalah Dia Oh udah Pesan aja Yang Ini Yang lebih besar Lagi Eh Gak Aku pikir Aku udah pesannya 8 Tapi Ternyata Dia Lebihin lagi Yang Ngebuatnya Sama Bos itu Mereka Mungkin Lagi Apa Runding Mereka minta Yang 9 meter 10 9 meter Isi dalam Bersih Terus 75 cm Yang Luar Luarnya Jadi totalnya Kalau Sampai ujungnya 10 meter Lebih Jadi Aku kaget Kutanya Ini Salah pesan Ternyata Tapi Salah pesan Yang menguntungkan Juga Jadi Kita Sering Apa Kalau Misalnya Ada member Member Masuk Lebih Luas Jadi Ada Suasananya Dalam Oktagon Biar member Juga Bisa Merasakan Gimana Di dalam Ring Oktagon Aku Kaget Pas pertama Kali Kesana Ini Ini Melebihi Standar Internasional Oktagon Makanya Paling Gede Itu Paling Gede Di Bali Sejauh Yang Kuliat Yang Kemarin Di Bali Kecil Yang Di Bali Meme Juga Kecil Yang Di The Block Kecil Dan Di Depan Di The Lions Juga Rata Rata 4 5 Meter Gitu Udah Ada Tapi Ini 9 Meter Dalamnya Itu Sampai Di pinggiran 10 Meter Lebih Setengah Dari Ini Oktagon Temen Di Paling Paling Besar Terus Target Bos Saya Nanti Mau bikin Gym Paling Besar Di Bali Sama Sasana MMA Itu Yang Paling Besar Yang Bos Saya Itu Tuan Tanah Disitu Tuan Takur Tuan Tanah Jadi Jadi Banyak tanahnya Juga Dia Jadi Tenggung Tanggung Dia Makanya Dia Optimisnya Sangat tinggi Soal Apa Pencapaiannya Nanti Aku Salud Si Sebenarnya Nanti Aku Banyak Belajar Juga Dari Dia Soal Bagaimana Mengembangkan Bisnis Bagaimana Kita Maju Aku Banyak Belajar Dan Billy Dipercaya Untuk Mengelola Surya Jim Aku Dipercayakan Sama Bosnya Buat Mengelola MMA Karena Aku Udah Temenan Menjak Sebelum Dibangun Itu Udah Aku Persiapan Malah Itu Waktu Pertama Ketemu Bos Saya Itu Waktu Persiapan Lawan Brando Iya Aku Di Bali Kan Itu Pertama Kali Ke Bali Waktu Persiapan Lawan Brando Itu Aku Latihannya Di Sinergi Terus Aku Lagi Nyari Tempat Jim Kecil Buat Buat Mempertahankan Power Aku Tiba Tiba Ketemu Surya Jim Tempatnya Belum Gede Aku Pernah Lihat Surya Jim Sebelum Jadi Seperti Itu Aku Lihat Iya Kecil Makanya Aku Pikir Disitu Mungkin Lebih cocok Untuk Harga Lokal Private Tersembunyi Tempatnya Tempatnya Waktu Itu Lo Nggak Kediteks Sama Brando Bener Terus Kenalan Juga Sama Bos Disitu Ngobrol Itu Udah lama 2020 Ngobrol Terus Ada Udah Udah Temenan Terus Ada Kedepan Ada Rencana Dia Mau Buat Tempat MMA Tapi Ekspetasiku Nggak Segede Itu Ekspetasiku Ya Kayak Tempat Yang Mungkin Ruangannya Cukup Buat Tempat MMA Terus Dari Situ Dia Bilang Kayaknya Di Thailand Pun Nggak Ada Tempat Sebesar Itu Tidak Ada Tiger Muita Gede Iya Nggak Tau Terus E.K.E. Gede Juga Gede Tapi Kan Nggak Gedung Ke Atas Mereka Lebih Melebar Kalau Ini Bener Gedung Tinggi Makanya Itu Rencana Bawa saya Bikin Yang Di Lantai Tiga Itu Memang Full MMA Tempat Jadi Sebagaimana Luasnya Itu Lumayan Jadi Maunya Dia Bikin Tempat MMA Yang Paling Besar Di Bali Kalau Bisa Paling Besar Paling Besar Ya Ada Modal Jadi Ada Duit Ya Terserah Dia Mau Dia Cuman Aku Dikasih Juga Buat Dia Kesempatan Buat Kelola Aja Oke Terakhir nih Billy Apa Rencana Besar Billy Pak Sulatan Kedepannya Untuk Rencana Kedepan Yang Besar Yang Berhubungan Dengan Apanya Industri Industri Bela Bela Diri Tentunya Kalau Rencana Aku Yang Paling Besar Itu Akan Membuat Satu Tim Yang Kuat Tim MMA Yang Bisa Bersaing Dengan Camp Camp Yang Udah Ada Nama Besar Di Bali Pokoknya Aku Pengen Menciptakan Petarung Petarung Hebat Yang Berasal Dari Tempat Kita Dan Aku Pengen Jadi Pelatih Yang Punya Nama Besar Dan Membawa Pengaruh Yang Besar Sama Petarung Saya Maupun Akan Menjadi Dampak Bagi Banyak Orang Sekitar Orang Jadi Ingin Melahirkan Champion Dari Surgacim Benar Aku Targetku Sampai Kesitu Karena Intinya Ketika Saya Jadi Juara Udah Selesai Masa Saya Udah Istirahat Terus Selanjutnya Apa Gitu Selesai Enggak Aku Pengen Itu Berkelanjutan Itu Continue Jadi Enggak Mati Di Saya Aku Pengen Bermanfaat Aku Harus Menciptakan Juara Baru Aku Harus Membuat Sampai Anak Pun Saya Nantinya Harus Targetku Kalau Misalnya Memang Mereka Ada Di Jalan Saya Di Dunia Saya Juga Mereka Harus Jadi Juara Mereka Harus Jadi Champion Amin Itu Target Kedepan Saya Oke Gagal Bangkit Lagi Gagal Bangkit Lagi Gagal Bangkit Lagi Kalau Gagal Berhenti Habislah Sudah Ikutin Terus Podcast Zenwok Zenwok Oh Thank you Brother Thank you So Much Brother